Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Semoga sobat dalam keadaan sehat dan tetap semangat Saat ini saya sedang berada di depo Tegal Luar Terlihat ya, ini adalah area depo yang berada di Kabupaten Bandung Tepatnya di Ranca Ekek Di depan sana terlihat banyak sekali kereta-kereta yang terparkir Dimana kereta-kereta ini adalah kereta pekerja Untuk melakukan proses pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung Di sini ada MTT, PBL Di sana ada kereta yang hijau, Dongfeng Atau ada yang menyebutnya juga Watermelon Yang sepertinya sedang mengangkut bantalan beton dan rel Yang nantinya akan dipasang ke arah barat atau ke belakang saya Di sebelah kiri itu juga ada batu balas Terus di sebelah kirinya lagi, di sebelah sana, yang ujung itu Itu adalah rel kereta cepat Yang panjangnya satu batangnya itu 500 meter Nantinya rel tersebut akan diangkut Dengan menggunakan lokomotif yang ada di sana Yang hijau itu Untuk didistribusikan Ke arah barat Untuk memasang rel serta bantalan Yang belum terpasang Inilah kereta-kereta pekerja Yang berada di Tipo Tegaluar Kita sedang menunggu nih Kereta penumpang Atau EMU Electric Multiple Unit Yang berwarna merah Tapi dari tadi belum keluar nih Itu menunggu Alhamdulillah ya Cuacanya terang kembali Tadi sudah Mendung Sekarang Cerah kembali Ternyata banyak juga ya Jalur kereta cepat di depo ini Entah ada belakang jaru nih Kurang terlihat Bergi mani Udah lah Sergening tadi malah bisa Serlo beneran Itu ada Lelokasi spot monitor saya Yang tinggal dibalas Balas jam ke depan Sepirinya Bapak nih balas Sekarang itu kan Kalau Apa sih ya Bapak 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 Di sini ternyata Tempat Alat-alat Dan kereta-kereta Serta material-material Yang Digunakan Untuk Membuat Jalur kereta api Cepat Jakarta-Bandung Kali ini Saya ditemani oleh Kang Yusril Terima kasih Sini Kang Yusril Siap Sama-sama Pak Sudah Kapok main Sini Mantep lah Ininya Landscape Pemandangan Di Kabupaten Bandung Ternyata Seperti ini Depo Kereta cepat Tegal Luar Jauh 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 Jaraknya dari Stasiun Tegal Luar Yang berada Di sebelah Barat Sana Dan baru Sekarang Lihat depo Jauh dari Stasiunnya Ya Pak Iya Biasanya Depo Tinggal jalan Dari stasiun Yang tidak terlalu jauh Bahkan Kelihatan Ini ternyata Ternyata Tidak kelihatan Berkilo-kilometer Gak tahu Gak ngitungin Berapa kilo Beda sama kereta Biasa ya Pak Iya Tapi kalau Itunya Rumah deponya Itu untuk Rumah kereta Itu Tapi udah dibangun Ya Ada ya Ternyata Kereta yang Kita tunggu-tunggu EMU Atau kereta Cepat Untuk penumpang Itu tidak Keluar hari ini Sangat disanyakan Sekali ya Akhirnya kita Mengutuskan Ke pulang Ada perlintasan Ini lebar Rarnya 1435 Milimeter Lebar Beda Dengan kereta Biasa Lebarnya Tadi kita Masuk Lewat sana Sekarang pulang Langkal Sekarang pulang Hai jalan-jalan ya makan Yusril ya benar kayak di luar negeri ya padahal masih di Jawa Barat ini ini apa nih Oh ya bisa jadi di sini sebenarnya deket ya antara jalur kereta biasa dengan kereta cepat kerja berdampingan ya tadi kita lewat sebelah kanannya tadi kita lewat sebelah kanan ya saya akan ngajak jalan-jalan sobat mengelilingi area depo tegak luar di kanan ini jalur kereta cepat di kanannya lagi itu jalur kereta biasa dan di kanannya lagi atau di atas sana itu jalan tol pada larang silingnya Oke siap pulang ke Cibatu hati-hati di jalan ya sama-sama sampai ketemu lagi di calau hai con Yohanaa Halo Marsen Kemana? Kepo Iya Kepo 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 Ini jalan yang menuju ke stasiun Tegal luar stasiun Tegal luar berada di sana Tadi kita masuk jalannya yang sebelah kanan sudah rusak sekarang mengarah ke stasiun Tegal luar melalui sebelah kiri jalannya sudah kipetun sudah halus sudah enak di lewati Tadinya sini sawah Sekarang Ini sudah menjadi Area kereta cepat Nah di depan itu Stasiun Tegal Luar Sudah terlihat Stasiunnya besar Stasiunnya menghadap Ke arah utara Stasiunnya masih dalam proses pembangunan Stasiunnya masih dalam proses pembangunan di area stasiun banyak petugas juga ada kereta kereta yang kuningnya masih ada belum berjalan stasiun Tegaluar kita lihat-lihat di sebelah sini seperti apa untuk dari stasiun Tegaluar selamat menikmati selamat menikmati